Kasus dugaan penganiayaan 9 siswa oleh 3 orang oknum guru SMK Islam Fatahila Jakarta telah diklarifikasi sekolah. Sekolah menegaskan antara siswa, orang tua, siswa dan guru telah berdamai. Kasus dugaan kekerasan yang menimpa 9 siswa oleh 3 guru di SMK Islam Fatahila Jakarta Barat diakui pihak sekolah tidak benar. Peristiwa itu hanyalah kesalahpahaman saja. Dijelaskan oleh pihak sekolah pada saat kejadian 9 siswa ditegur dan diperingati secara wajar. Kesembilan siswa itu memang memiliki catatan yang cukup buruk perihal keterlambatan masuk sekolah. Selain itu, kenakalan mereka seperti merokok dan tidur di kelas ketika jam pelajaran menjadi alasan lain sang guru menegur para siswa. Kasusnya ketika saya lihat, bapak saya sudah dipanggil oleh kesiswaan, ini loh bapak anaknya, mau dibimbing apa enggak? Mereka sadar. Terima kasih Bu Fadlun, terima kasih guru yang disini dan tidak ada penganiayaan. Sebelumnya pada Sabtu kemarin, sejumlah orang tua siswa datang ke SMK Fatahila Taman Sari Jakarta Barat. Mereka menuntut pihak sekolah menjelaskan penganiayaan yang terjadi pada anak mereka. Dari keterangan siswa, ada tiga oknum guru yang dengan sengaja memukul dan menendang para siswa. Saya masuk, telak, terus suruh masuk sama gurunya. Pas di atas ada yang tereak-tereak, tapi saya enggak tahu yang tereak-tereak siapa. Terus langsung di-sengaja, langsung digamparin. Digampar sama siapa? Sama guru ini, Pak Ganyen. Kalau anak saya matanya apa biru, Pak? Saya lihat, saya juga baru lihat tadi. Dari kemarin saya enggak melihat anak saya matanya biru, Pak. Terus katanya karena apa, Pak? Katanya setelah masuk sekolah doang katanya. Sering dipukulin atau baru kali ini? Baru kali ini, Pak. Kini kasus dugaan penganiayaan telah selesai dengan jalan damai. Pihak sekolah maupun orang tua siswa telah bermusyawarah, serta sepakat tidak akan memperpanjang kasus ini. Reno Yuwono dan Kiwantoro melaporkan dari Jakarta.